Salah satu misteri sains terbesar ini semakin mengokohkan rasa penasaran umat manusia sejak dulu setelah muncul banyak fenomena penampakan unidentified flying object atau UFO di berbagai belahan bumi. Fenomena UFO dipercaya sebagai bukti adanya makhluk hidup dari planet lain. UFO yaitu pesawat yang berbentuk piring terbang ini diakini dikendarai oleh makhluk cerdas dari planet lain. Berbagai fenomena lainnya seperti fenomena crop circle diculigai sebagai jejak UFO atau makhluk asing yang pernah menginjakan kaki di planet bumi. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan kita adalah mungkinkah ada makhluk asing yang sering disebut sebagai alien ini? Lantas, bagaimanakah penggambaran makhluk asing luar angkasa menurut Al-Quran? Dalam kitab suci Al-Quran memuat berbagai fenomena yang belum mampu dibuktikan oleh manusia pada saat ini akibat keterbatasan dari ilmu dan akal manusia. Berbagai riset ilmiah terus dilakukan oleh para ilmuwan untuk menyingkap rahasia alam semesta yang kerap tertangkap mata yang berkeliaran di angkasa. Dalam sebuah buku berjudul, Sains Dalam Al-Quran, mengerti mukjizat ilmiah firman Allah, yang ditulis Dr. Nadia Tayyarah, menurut pandangan Islam, memang benar adanya terkait makhluk asing yang hidup di luar bumi. Salah satu pembahasan menarik dalam buku itu adalah urayan tentang ayat 29 pada surah Ashura. Surah tersebut menyimpan petunjuk adanya makhluk asing luar angkasa. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Kalimat makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya merujuk pada entitas makhluk bumi yang diwakili oleh manusia, hewan, dan tumbuhan, dan langit yang diakini sebagai isyarat keberadaan makhluk luar angkasa atau alien. Isi dari surah Ashura ayat 29 tersebut mengisyaratkan tentang adanya makhluk bergerak melata yang berada di bumi maupun langit atau di luar bumi. Meskipun bukti ilmiah sejauh ini belum bisa menerangkan secara jelas bahwa para makhluk asing tersebut pernah berkunjung ke planet kita. Ayat lainnya yang menyimpan petunjuk yaitu surah An-Nah ayat 49 dan surah An-Nur ayat 45. Dan segala apa yang ada di langit dan di bumi yaitu semua makhluk melata, dan para malaikat hanya bersujud kepada Allah. Dan mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa ada makhluk lain yang berada di langit dan bumi. Pada bagian kelompok melata yang disebutkan, itu bukanlah malaikat. Lantaran menurut Al-Quran, malaikat terbuat dari cahaya dan tidak berjalan di atas planet bumi. Selain itu, yang dimaksud dengan dabah atau makhluk melata itu sebenarnya ialah makhluk hidup yang anggota tubuhnya disusun dari air sebagai unsur pembentuk utamanya, dimanapun makhluk itu berada. Buku itu juga menyematkan pendapat sejumlah pakar astronomi yang sepakat bahwa di luar bumi alias angkasa terdapat kehidupan lainnya. Hal tersebut juga didukung oleh temuan badan antariksa Amerika Serikat atau NASA, yang menjelaskan bahwa sebuah meteoroid yang jatuh di Australia mengandung zat asam amino. Zat asam amino ini merupakan mineral utama pembentuk kehidupan. Dengan demikian, kehidupan lain di luar bumi adalah mungkin adanya. Dalam surah Al-Jasya ayat 13 menjelaskan bahwa ada planet layak huni lainnya selain bumi. Dan dia telah menundukan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ini dimungkinkan adanya planet yang dapat dihuni karena benda langit itu jumlahnya bermiliar-miliar. Dan, kata menundukan berarti manusia juga dapat memanfaatkan segala benda langit untuk ilmu pengetahuan dan kepentingan manusia. Di galaksi Bima Sakti tempat kita bernaung, ada setidaknya 200 miliar bintang. Dari jumlah itu, ada sejumlah besar fraksi bintang yang mirip dengan matahari dan memiliki planet-planet. Bima Sakti hanyalah satu dari 170 miliar galaksi yang telah dipetakan sejauh ini. Masing-masing galaksi memiliki minimal 10 juta hingga 100 triliun bintang. Dan 1 persen saja dari miliaran bintang itu jumlahnya banyak sekali. Para penganut Masab itu meyakini kemungkinan besar memang ada planet mirip bumi yang dihuni makhluk hidup. Bahkan, mereka juga percaya kehidupan-kehidupan di luar bumi melimpah ruah. Sementara Masab pesimistis berargumen dengan melihat kondisi di bumi. Mereka mempertimbangkan bahwa hal-hal yang menopang kehidupan di bumi sangat banyak dan spesifik. Sebagai planet, bumi memang istimewa. Para penganut Masab pesimistis meyakini, sangat sulit menyamai gabungan kondisi-kondisi untuk menopang makhluk hidup, terutama yang berakal seperti di bumi. Sejauh ini pencarian secara ilmiah atas kehidupan cerdas maupun makhluk bersel tunggal belum membuahkan hasil. Pencarian dengan mencoba menangkap sinyal dari planet berpenghuni melalui program penerima pancar Search for Extraterrestrial Intelligence oleh lembaga antariksa belum mendapat balasan. Sedangkan Square Kilometer Array, proyek teleskop radio untuk mencari sinyal kehidupan cerdas dari planet lain yang dibangun di Australia dan Afrika Selatan mulai memindai langit sejak tahun 2020. Begitu juga teleskop luar angkasa Kepler yang diorbitkan NASA pada 2009. Hingga Januari 2015, teleskop yang tugasnya untuk mencari planet mirip bumi itu telah menemukan 1.103 planet dari 440 tata bintang. Dari jumlah itu, baru 3 planet, yakni Kepler, 438b, Kepler, 442b, dan Kepler, 452b yang terindikasi kuat berukuran serupa bumi, mengorbit pada zona yang dapat ditinggali makhluk hidup pada sistem bintang masing-masing, dan mengandung air. Pencarian makhluk hidup bersel tunggal di Mars juga baru dimulai. Demikian juga pencarian sejenis kehidupan di Eropa, satelit planet Jupiter yang diduga memiliki lautan. Zakaria Al-Kaswini, seorang ilmuwan Arab yang hidup pada abad ke-13 adalah seorang astronom dan penulis buku Ajaib Al-Mahluka Tua Garaib Al-Mawjudad, sebuah buku kosmografi yang jadi rujukan pada zamannya. Ia juga pernah menulis sebuah buku yang digadang-gadang sebagai salah satu karya fiksi ilmiah paling awal berjudul Awaj bin Anfak. Dalam buku tersebut, Al-Kaswini mengisahkan tentang seorang penghuni planet lain yang mengunjungi bumi di masa depan. Ilmuwan ini banyak mengutip penemuan ilmuwan lain untuk menguatkan pendapatnya. Inspirasinya adalah juga ayat-ayat suci dalam Al-Quran. Di Indonesia, salah satu tafsir yang menguatkan indikasi keberadaan makhluk hidup di luar angkasa melalui ayat tersebut adalah tafsir Al-Furqan Karya Ahmad Hassan. Tafsir tersebut ia tulis dalam rentang 1920 hingga 1950-an. Saat ini, tafsir Al-Furqan adalah pegangan ormas Islam Persatuan Islam atau Persis. Ini berarti bahwa di langit-langit ada benda hidup yang merayap. Allah berkuasa mengumpulkan makhluk-makhluk itu sesudah matinya di hari kiamat. Ada pula tafsir Ahmad Hassan tentang Asafat ayat 5. Tuhan bagi tempat-tempat terbit matahari itu bisa diartikan, bahwa bumi-bumi yang mendapat cahaya dari matahari seperti bumi kita ini ada banyak. Tiap-tiap bumi itu mempunyai tempat terbit dan tempat terbenam. Jadi artinya, Tuhan bagi semua bumi-bumi yang mempunyai tempat terbit. Menarik dicatat bahwa keberadaan planet di luar tata surya yang mengorbit pada zona serupa bumi baru terkonfirmasi pada 2011. Pada waktu yang tak terlalu berjauhan dengan Ahmad Hassan, ulama asal Pakistan Abul ala al-Maududi berpendapat serupa. Pendapat Maududi dalam buku Tafim ul-Quran terkait dua ayat di atas serupa dengan tafsir Ahmad Hassan. Namun, dalam buku yang disusun sejak 1942 hingga 1972 itu, Maududi berspekulasi lebih jauh terkait tafsir surah At-Talak ayat 12. Allah lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Dengan panjang lebar Maududi menjelaskan, arti dari ayat tersebut adalah bahwa Allah telah menciptakan bumi-bumi lain yang dihuni oleh makhluk berakal seperti manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Dengan kata lain, gemintang dan planet-planet yang tak terhitung jumlahnya tak semuanya ditelantarkan. Tapi, seperti bumi, banyak diantaranya yang ditinggali. Ia mendasari pendapat itu dengan mengutip Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi Muhammad dan salah satu penafsir awal Al-Quran. Maududi mengutip kisah yang jamak diriwayatkan ulama-ulama terdahulu, bahwa Ibnu Abbas mulanya enggan menyampaikan tafsir terhadap ayat tersebut karena khawatir keimanan umat Islam bakal terguncang. Meskipun begitu, para penafsir klasik seperti Ibnu Ja'arir At-Tabari, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, dan Imam Bayi Haki, juga mengutip keterangan tambahan dari Ibnu Abbas. Dalam tiap-tiap bumi tersebut, terdapat rasul seperti rasul kalian, Adam seperti Adam kalian, Nuh seperti Nuh kalian, Ibrahim seperti Ibrahim kalian, dan Isa seperti Isa kalian. Sejumlah penafsir Al-Quran lain meragukan kutipan itu, dan menegaskan bahwa semisal benar kutipan itu datang dari Ibnu Abbas, sumbernya bisa jadi dari tradisi Israeliat. Namun, kata Maududi, keberatan-keberatan tersebut lebih didasari belum lengkapnya ilmu pengetahuan pada masa-masa terdahulu. Maududi kemudian mengutip ahli tafsir abad ke-19, Mahmud al-Alusi, yang mengatakan, tak ada halangan intelektual maupun religius untuk mengambilnya komentar Ibnu Abbas sebagai kebenaran. Ia hanya berarti bahwa di tiap-tiap bumi, ada makhluk-makhluk yang menelusuri leluhur mereka seperti manusia menelusuri asal mulanya pada Adam.